Disebutkan di antara keutamaan bulan Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu langit, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya para syaiton. Alimah Molkurtubi mengatakan yang dimaksudkan dengan dibelenggunya syaiton adalah berkurangnya kemaksiatan di bulan tersebut, bukan berarti tidak ada kemaksiatan sama sekali. Dan Yaihwan, di surga itu ada satu pintu yang namanya Ar-Royyan, tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut, melainkan mereka yang sering berpuasa, sampai-sampai disebutkan Faizadakholu ugliqo, tatkala mereka orang-orang yang berpuasa sudah masuk melewati pintu tersebut, maka dikunci lah, ditutuplah pintu itu. Tidak akan masuk melewati pintu tersebut, melainkan mereka yang sering berpuasa. Nah, kemudian di antara keutamaan melaksanakan puasa, itu disebutkan, Tidaklah, seseorang, dia berpuasa satu hari, ya, Fisabilillah, melainkan Allah SWT akan jauhkan darinya api neraka selama 70 tahun lamanya. Makanya, ayo, jadikan bulan Ramadan ini momen untuk kita mendapatkan pahala dan meraih keutamaan-keutamaan di dalamnya.